Kementerian Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi corona. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum buruh dengan alasan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan ekonomi. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 3,27%. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Kudus belum memutuskan untuk menaikkan UMK tahun 2021 atau tidak. Pemkap masih akan melaksanakan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menentukan besar UMK Kabupaten Kudus tahun 2021. Pemimpah dari Kamis jam 09.30 besok hari Pemimpah tanggal 5 November disini menghentang Dewan Pengupahan yang anggotanya ada dari unsur pengusaha. Di sini adalah Amindo dengan diwakili tiga orang dengan ketuanya Pak Bambang Sumadiono dan dari Serikat Pekerja dan juga tiga orang personil di Dewan Pengupahan. Dan di pemerintah kami di Senaker ada dari BPS ada dari Bapak Beda terus dari Perguruan Tinggi ada satu Pak Ami sebagai anggota Dewan Pengupahan. Itu rencananya kami rapat untuk memberikan masukan saran kepada Bupati berkaitan dengan rekomendasi usulan. Ditambahkan bahwa Pemkap diberikan waktu hingga 14 November untuk mengusulkan besar UMK tahun 2021. Diketahui besaran UMK Kabupaten Kudus tahun ini sebesar 2,218 juta.